pagi-pagi semangat jumpa lagi dengan anak naga ini dia anak naganya udah gak sabar ya teman-teman oh ya teman-teman berapa berapa hari kita gak jumpa ya gak apa-apa kita jeda dulu ya teman-teman ya terus ini aku sekarang kalau mau ngasih makan anak naga lagi seperti biasanya ya teman-teman ya ya kemarin itu aku sebenarnya minggu kemarin aku ada ke pantai tapi aku gak sempet itu ya foto atau nge-upload karena memang aku ke sana kemarin cuma ada kepentingan gitu ya aku disana beli apa minyak-minyak kelapa minyak asli kelapa beli gula merah asli dari sana jadi aku kemarin tuh ke pantai cuma jalan-jalan gitu aja soalnya sepi kemarin itu cuma di apa itu di tempat penginapan disana itu kita cuma dua orang atau dua keluarga aja yang kesana tapi kalau di pantai yang sebelahnya penginapan sebelahnya rame banget disana sampai full di pantai itu lewat kamarnya itu kalau kita mau nginep disana melihat pemandangan pagi gitu ya itu kalau kalau kita nginep tuh enaknya gitu nanti ada nelayan-nelayan mau melaut gitu ya kalau kita disana itu kalau disebelahnya itu harganya memang harus sekitar 800 ribu per malam kalau yang biasa langgananku disitu tuh kita murah aja cuma 300 ribu ya teman-teman yang biasa kita jalan-jalan kesana paling cari apa disana cari kerang cari kepiting ya main-main aja disana di pantai hari ini baru bisa kita bikin video lagi ya teman-teman ya hari ini nih semuanya pada sehat ya ini loh ini nanti mau tak potong ya di baterai carica mau enggak kalau di pasar 75.000 75.000 sekilunya kan mentok ya 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 kita mau makan lagi ya ini temen-temen nih mau minta makan lagi biasa anak naga kita shooting dulu ya soalnya kangen kan sama ini sih anak naga gue yang cantik-cantik nih apa-apa kalian kemarin jeda ya sama kemarin aku juga sama temen-temen pada itu perjalan ya tapi yang ngambil kelemnya itu temenku nanti dibagi-bagi di sanggar sana soalnya kan dia instruktur senam ya jadi nanti apa itu kalau bawa rujaan itu kan temennya banyak jadi gue bawain dari sini eh mbak nanti dibagi-bagi sama temen-temen soalnya pelemnya itu sudah matang-matang gitu ya temen-temen ini yang dikandang belum aku kasih makan sebentar terus pitek kecil itu aku tangkap karena itu ya supaya dia makannya itu sendiri gitu biar banyak jadi aku kasih catas sendiri makan yang dikandang-kandang itu aku mau ngasih makan yang dikandang ya temen-temen tapi kita sementara delok ini dulu karena ini lagi ngumpul kita lihat aja nah ini aja temen-temen dia sedang makan oke ini pungpung dia ngumpul sama-sama gini kan ya kita eh shoting supaya ya kadang-kadang bubar begini ya ya bubar sudah karena daya mutiara datang deh nah itu dia masih seperti biasa dengan drama korea hehehe udah lama aku gak pernah nonton drakor nih kemarin gak sempet nonton ya sibuk masing-masing ini dia temen-temen ini nih apa ya mboknya tuh ngendok tapi gak gak nonton-nontonnya gak jadi punya adik kamu kalau ngendoknya dimakan sama ini nih dimakan dok kalau pecah dimakan yaudah berarti untuk untuk ini berapa tahun sudah gede segini kok mboknya baru mau punya anak oh harusnya mboknya tuh punya adik segini tapi kan mati kemarin ya mbok anaknya mati semua ya abis ya kita akan mengasih makan yang disana ya temen-temen ya yang di apa kurungan ya oke ini dia ayamnya temen-temen dia mau minta makan lebih nyapok berondol ini berondol nyapok buka dulu pintunya ini dia ayamnya udah kita kasih makan ya temen-temen ini jabonnya udah gede loh dulunya kecil ya berapa bulannya ya aku mau kasih makan yang di kandang dulu ya temen-temen ya ini temen-temen anak ayamnya kurung supaya makannya sendiri dia banyak kita tinggal ngasih makan ayam mutiara ya ini dia temen-temen kandang ayam mutiara aku bikinnya kan dari itu ya meja aku loh dari meja jadinya seperti itu di wale gitu kan oh enggak ini mejanya tetap tapi kita kita taruh gitu aja jadi enak pelang keringan ini praktis bikinnya ini kan tak bikin kandang ayam terus atas tak kasih oh iya kita sekarang sedang melihat pemandangan ya pemandangan tegalan ini ya ini temen-temen ternyata pisangku pisangku sudah tua ayo kita tebang soalnya harus mentiung daripada nanti dimakan burung ayo kita ambil ayo kita ambil parang dulu ya ya ini pagi-paginya situasinya seperti ini ya temen-temen di tempatku masih suger gitu ya eh iyalah banyak burung di atas anu wunganku sana ya terbang ini kita lihat oh ini sudah penuh ya temen-temen ya ini jadi kemarin disini musim hujan ya temen-temen ya alhamdulillah asap sudah berkurang ya gak ada lagi kokobongan ya temen-temen ya jadi situasinya aman seger banget ini udaranya nah terus nyapa widnusyo laku enggak kini eh kenapa laku enggak kini hmm aku lagi ngasih makan ayo mutiara sambil soteng-soteng kok yuk ayo kembali lagi yuk kita makan yuk yuk kembali lagi disana yuk ayo 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 ke pulang pulang wuh ikan leleku kita lihat sebentar ya ikan lelenya gak usah kita jeda tapi kita langsung ya kita perjalanan nah ini dia ini mengalir ya Allah hi ya itu tuh ikan leleku ini makannya tak aliri terus supaya enggak kekeringan temen-temen ya terus rumbu ini terus disini ini dia kemarin udah mau kasih makan pokoknya selama seminggu aku enggak bikin video itu tetap aktivitasku seperti biasa ya temen-temen cuman enggak ku upload ya lagi jeda ya temen-temen sekarang kita mulai lagi ya temen-temen nah itu dia nanti kita upload videoku itu ya apa sama temen-temen eh sama temen-temen temen-temen satu kok temen-temen sama temenku kemarin menek pokoknya ngambil buah nanti kita upload ya videonya lucu banget ya ini alirannya sampai sini ya temen-temen ya nah terus sampai sini itu ternyata aman-aman aja karena memang airnya mengalir terus gitu ya nah ini dia ikan ikan gitu ya temen-temen ya nah ini dia ikannya dia kalau ada orang ngomong pasti timbul dia minta makan ya nanti tak kasih makan kemarin udah beli kok udah beli sak kresek ini temen-temen terus kita blusuk-blusukan disini temen-temen kita syuting mundur lagi wow kepisangku ya temen-temen udah mulai berisi tapi mudah-mudahan kalau dia gak rubuh itu enak aja maksudnya dia tetap matang di pohon nah ini dia temen-temen ternyata subur ini temen-temen ini pohon ini loh kok pohonku yang sana mati pohon apa namanya ini manggis terus kita syuting mundur ini petai kok pahari peteku ya temen-temen ini pohon kopiku aku sebenarnya kemarin nandur kopi wakeh temen-temen ada 500 batang di pohon karet tapi karetnya aku tebang semua karetnya satu hektare aku tebang semua karena gak produktif ya temen-temen terus gak ada yang lolah jadinya udahlah kita potong aja kemarin jadi karetnya diganti sekarang dengan mandur apa iku jenengi nanas ya temen-temen sembarang ditanem walaupun kita ini kadang-kadang gak menghasilkan buat kita tetap yang nanam karet itu sebenarnya disadap tapi pas harga murah terus kayunya dibikin areng dikasihkan orang juga bukan kita yang bikin yang penting itu tanahnya masih punya kita tapi pohon karetnya yang banyak itu dikasihkan ke orang aja dia bermanfaat buat orang lain jadi kita punya 1 hektare pohon karet itu dikelola orang itu karetnya ditebangi terus kayunya ambil aja terus sama orangnya digawe areng ya temen-temen gak apa-apa ambil aja yang penting dimanfaatkan ya temen-temen ini seneng banget tuh temen-temen kalau kesini seneng sama ini pelem-pelem mangga yuk nyopo yuk kita seting mundur lagi kita kita akan melihat nah itu mereka ngikutin aku terus ya temen-temen jumpa kangen hei temen-temen semuanya gitu dong eh jumpa lagi dengan anggun anak naga yee ini sudah kangen mana yang sudah kangen sama sama anak nagaku siapa yang kangen nah yuk jangan lupa tulis di kolom komen ya temen-temen ya ini anak naganya tetep aja kegiatanku anggun anak naganya ya temen-temen cuman aku nanti ini juga ada mau mempersiapkan untuk job aku mau itu ngurusin kembang kembang terus alat-alatku itu perintilanku ya kemarin lampu-lampu untuk dekorasi aku udah online terus alat-alat juga aku udah beli lagi karena alat tumbuh pedonan ini terus kita membuat konsepnya dan kemarin tuan rumahnya udah ke rumah terus mintanya begini dekorasinya dekorasinya jati ya temen-temen maunya ukir-ukiran terjadi asli oke aku punya gitu ya temen-temen jadi besok aku makanya sibuk kadang-kadang aku bersih-bersih ini bersih-bersih itu aku kemarin juga pindah-pindahin perintilan salonku ya temen-temen jadi salonku aku kosongkan karena disana aku jarang kesana kita kalau ada klien kita di rumah ya jadinya aku riwa-riwinya itu bingung jadi disana itu daripada kotor kan satu gudang sama itu ya home industriku pandai jadi banyak langes atau arang-arang kecil-kecil masuk ke salonku walaupun tempat salonku itu rapet kaca pelaton tapi namanya debu arang masih tetap aja masuk untungnya baju-baju pengantin atau baju-baju yang lain itu aku masukin lemari kaca terus aku bungkus kain eh kok kain aku bungkus plastik-plastik lagi tapi yang namanya debu ya itulah jadi aku kemarin tuh mindahin mindahin semua barang-barangku ke salon tinggal lemariku yang belum kuusung ya teman-teman terus lima soalnya aku mobilku mobil ikutnya masih buat itu ya buat jualan ya teman-teman ya jadi gak papa nanti aku mau usung-usung lagi cuma itu ya rolling doorku tuh gak bisa full ya dibuka rusak ya teman-teman anu anjelok gitu loh bangunannya anjelok jadinya aku nanti kalau mau ngambil lemariku harus bawa tukang untuk mau itu menyopot itu dinding kaca itu ya harus tukang ya tukang akhirnya biar gak kaca dipecah misalnya dulu aku pasang kaca itu berapa sih ya kalau rolling door 7 juta iya rolling door nya 7 juta pintunya terus yang kaca-kacanya beberapa kemarin ya kan kalau kalau kacanya pecah kan sayang gitu ya teman-teman jadi harus ahlinya yang membuka salonku aku lebih kayaknya tak deketkan sama aku aja jadi aku gak riwa-riwi ya nunggu nunggu mobilku armadanya masih buat kerja itu teman-teman ikanku mengap-mengap lihat tadi teman-teman aku sudah ngasih makan itu ya apa itu burung udah kasih makan burung ini nanti mau ngurusin bim-bim ya musang terus aku udah ngurusin kurak-kurak kemarin kemarin kurak-kurak udah aku kasih makan sama labi-labi udah aku kasih makan jadi aktivitasku setiap hari pasti ada kesibukan pokoknya ada aja dan ini suasananya bebek-bebek aku lagi santai-santai nah itu dia lagi disana disini disana disini ya gini siapa yang kangen yuk kangen dengan ini enggak dengan anak nagaku ya teman-teman sek durasinya berapa udah lama oh iya udah 16 oke ya kita sudahi dulu ya teman-teman aku mau ngerjain yang lain karena aku tadi udah bikin sambil pecel aku mau lihat dulu di dapur ya tadi aku udah cuci piring udah semuanya karena aku bangun pagi aku mau ngasih makan bim-bim udah mau bersih karami bim-bim dulu ya teman-teman oke video aku akhirnya sampai disini terima kasih buat supportnya selama ini selama aku jedah ternyata subscriberku bertambah jadi salam kenal ya buat teman-teman semuanya terima kasih supportnya dan salam kenal untuk semuanya semoga dilancarkan semua rezeki dan dipermudah untuk menuju sukses masing-masing ya teman-temannya pokoknya tetap semangat dalam aktivitas sehari-hari lancar semuanya dan diberi kesehatan oke terima kasih untuk semuanya thank you selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati